Manahan Guntur Harahap, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, memiliki harta kekayaan sebesar Rp627.760.190. Menurut data dari LHKPN-KPK, pada tahun 2018, Manahan Guntur Harahap memiliki harta sebesar Rp367.541.698. Pada tahun 2019, Manahan Guntur Harahap memiliki harta kekayaan sebesar Rp362.547.823. Pada tahun 2020, Manahan Guntur Harahap memiliki harta sebesar Rp442.661.955. Pada tahun 2021, Manahan Guntur Harahap memiliki harta sebesar Rp442.661.955. Pada tahun 2022, Manahan Guntur Harahap memiliki harta sebesar Rp627.760.190. Berdasarkan dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, data tersebut menunjukkan Manahan Guntur Harahap sebagai Kepala Satuan Pamung Prajak Kota Tebing Tinggi dimulai dari tahun 2018 hingga 2020. Dan dari tahun 2021 hingga 2022, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dari Tebing Tinggi, Heria Sebuan Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe channel berita kami ya!